Saudara ayah wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Hermanto Dardak meninggal dunia akibat kecelakaan di Tolpomalang Batang, dini hari tadi. Jenazah Hermanto Dardak telah tiba di kediaman di Jakarta Timur. Sang anak Emil Dardak bersama kerabat dan keluarga membawa almarhum Hermanto Dardak dengan tandu dari mobil ambulans ke dalam rumah di kompleks Binamarga, Jakarta Timur. Jenazah Hermanto Dardak tiba sekitar pukul 1 siang. Hermanto Dardak meninggal dalam kecelakaan di Ruastol Pemalang Batang pada Sabtu sekitar pukul 3 lewat 25 menit dini hari tadi. Menurut rencana jenazah mantan Wakil Menteri PUPR era Presiden SBY Hermanto Dardak akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada minggu pagi. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Menteri PUPR, terakhir, almarhum Hermanto Dardak membantu Menteri PUPR sebagai Tim Pengarah Infrastruktur Ibu Kota Negara Baru Nusantara. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut keluarga berduka namun ikhlas melepas sang ayah. Emil berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara yang membantu pemakaman almarhum minggu besok di Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai pemegang tanda kehormatan bintang maha putera utama. Dari keluarga tentu sangat berduka, tapi juga insya Allah bisa mengikhlaskan kepergian almarhum yang di pengabdian terakhir beliau sedang membahas dan membantu mensosialisasikan rencana besar kita memindahkan Ibu Kota Negara karena beliau juga diamanai Pak Menteri PU sebagai Ketua Tim Pengarah Infrastruktur Ibu Kota Negara. Saya tentunya masih kaget mendengar kabar ini tadi pagi dan baru mendarat di Jakarta. Tadi Pak Mensesnek sudah menghubungi dan kami berterima kasih kepada Pak Mensesnek dan juga Pak Presiden atas diizinkannya almarhum sebab aku penerima bintang maha putera utama 2014 untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata besok pagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sampaikan bela sungkawa kekediaman almarhum Hermanto Dardak di Kompleks Binamarga Jakarta Timur. Anies dan Ahaye mengenang Hermanto Dardak sebagai sosok berdedikasi bagi bangsa khususnya di bidang infrastruktur. Kedua tokoh mendoakan almarhum diterima di tempat terbaik di sisi Tuhan. Beliau adalah seorang insinyur pekerja keras yang bekerja sepanjang hidupnya untuk pembangunan di Indonesia. Pendidikan yang diperolehnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengabdi bagi bangsa. Beliau tidak pernah kenal pensiun. Walaupun secara administratif sudah pensiun, tapi pengabdian tidak berhenti. Bahkan ketika wafat pun pulang dalam perjalanan mengurus kegiatan yang berkaitan dengan rencana pembangunan untuk Indonesia. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Idar Parawansa menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya ayah anda Wagub Jawa Timur Emil Dardak, yakni Ahmad Hermanto Dardak. Kofifah berharap keluarga diberikan ketabahan atas musibah ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima Allah, hilafnya diampuni Allah, dan semoga dipanggil dalam keadaan khusul khutimah. Akan berseiring dengan kekuatan kesabaran dan keikhlasan keluarga. Selamat jalan inspirasi seumur hidupku. Aku sangat bangga memilikimu sebagai ayahku. Ini lagu favoritmu. Ujar wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di unggahan Instagram story-nya seraya melepas kepergian sang ayah. Ayah anda Emil, Hermanto Dardak, meninggal dunia dalam kecelakaan di jalur tol pemalang Batang, Jawa Tengah, Sabtu dini hari. Mobil minibus yang ditumpangi Hermanto Dardak bersama sopir pribadinya ringsek setelah menabrak truk bermuatan tepung di kilometer 341 tol pemalang Batang. Kecelakaan terjadi diduga lantaran sopir mengantuk dan menabrak bagian belakang truk. Di lajur kiri. Lampat berarti? Lampat, ya. Tiba-tiba gimana, Mas? Tiba-tiba terus nutur dari belakang gitu aja. Nutur dari belakang? Oh, langsung masuk tanpa perbicaraan cucul dan nutur dari belakang gitu aja. Oh, gitu ya. Itu mobil yang nutur kecepatan tinggi apa gimana, Mas? Kalau dilihat dari perusahaan mobil ya kecepatan tinggi, Mas. Kalau dilihat, itu posisi saya disuntur dari belakang. Oh, gitu ya? Iya. Dari lokasi kecelakaan, jenazah Hermanto Dardak dibawa ke Rumah Sakit Aro Pekalongan dan dibawa ke Jakarta untuk dimakamkan. Polisi juga terus menyelidiki penyebab kecelakaan. Korban sudah diberangkatkan ke Jakarta. Kemudian untuk pengemudi, saat ini sedang kami terdalam terkait kronologi kejadian yang terjadi. Dua kendaraan, satu truk dan satu kendaraan ribet. Jadi menabrak dari belakang ya? Iya. Hermanto Dardak pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2010 hingga 2014. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Situasi terkini di kediaman Almarhum Mayahanda Wakil Gowdo Jawa Timur Emil Dardak di Kompleks Binamarga, Jakarta Timur. Ada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Sampai sore ini siapa saja tokoh yang hadir melayat Almarhum Hermanto Dardak? Selamat petang, Ibrahim dan juga saudara. Terdapat sejumlah tokoh dari mulai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini juga sudah hadir. Kemudian ada pula sejumlah pihak lain tadi baru saja sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Erlangga Hartato, Menteri Koordinator Perekonomian ini juga tiba di lokasi untuk kemudian menyampaikan bela Sungkawa. Tak hanya itu, doa juga turut dikirimkan dengan kedatangan dari Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga tadi tiba di lokasi beberapa waktu yang lalu. Ada pula Menteri PUPR Basuki ini juga tiba di lokasi. Karena kita tahu, Mendiang ini memang juga sempat menduduki posisi sebagai Wakil Menteri PU pada periode 2010-2014. Karirnya di bidang ini juga tentu saja bukan hanya pada saat menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri saja. tetapi sampai dengan saat ini meskipun sudah tidak lagi menjabat di kursi pemerintahan almarhum ataupun juga Mendiang ini masih menduduki jabatan sebagai Ketua Pengarah Pembangunan Ibu Kota Negara. Tentu saja dengan segala upaya kemudian juga kenangan-kenangan yang disampaikan oleh para pelayat yang tadi disampaikan bercerita berbagi kisah kepada Jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan menggambarkan bagaimana teguhnya, bagaimana pendiriannya sangat kuat untuk kemudian tetap membangun negeri. Tentu saja duka juga dirasakan tidak hanya bagi keluarga tetapi juga kerabat yang datang pada hari ini. Mengenang jasa-jasanya dan berharap nanti perjuangannya untuk terus membangun negeri di seluruh pelosok negeri ini bisa terus dilanjutkan. Sebelumnya tadi juga ada AHY atau putra dari Susilo Bapak Yudhoyono yang juga tiba di lokasi kemudian juga sempat menyampaikan sejumlah hal terkait dengan doa-doa baik untuk mengantarkan almarhum dari Ahmad Hermanto Dardak ke tempat yang lebih baik. Dan berikut pernyataan dari Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya yang sempat kami wawancara di lokasi. Yang terbaik semoga beliau kembali dalam keadaan husnul khatimah diampuni segala dosa, salah dan hilafnya dan diterima segala amal ibadah dan kebaikannya. Seperti disampaikan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan tadi beliau adalah orang yang sangat baik. Kami juga mengenal beliau karena kebetulan beliau juga mengemban amanah yang penting dan strategis sebagai seorang wakil menteri ketika itu di bawah Presiden Bapak SBY. Dan tadi juga sempat disampaikan atau diunggah oleh Sang Putra yakni Emil Dardak melalui akun Instagram resmi miliknya salah satu lagu favorit milik yang biasanya dinyanyikan ataupun juga menjadi lagu favorit bagi Sang Ayah yakni lagu yang biasa dinyanyikan oleh Frank Sinatra yang berjudul My Way. Kalau dikutip beberapa liriknya tentu saja ada bagian yang mengatakan bahwa ini adalah caraku untuk menjalani hidup atau pilihannya dan terbukti selama perjalanan hidupnya dari masih belia sampai dengan saat ini tutup usia almarhum ini juga masih terus berpegang teguh untuk kemudian percaya pada bagaimana dia menjalani hidup untuk membangun negeri melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan di seluruh pelosok. Tentu kita berharap pihaknya ini bisa tenang bisa mendapatkan tempat terbaik dan juga ini menjadi satu apa namanya waktu untuk kemudian kerabat dan juga keluarga menyampaikan salam perpisahan selamat jalan sebelum akhirnya nanti esok hari pada hari Minggu ini akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Ibrahim Baik, terima kasih Nipu Tutri Senan untuk laporan Anil Lasung dari Kompleks Binamarga, Jakarta Timur Selamat menikmati